Tapi saya tetap memperhatikan buat kawan-kawan ya, bagi kawan-kawan yang masih baru, hati-hati saham-saham yang baru IPO karena belum ada Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Okesaham Follow Instagram Okesaham ya, karena disitu suka saya berikan watchlist untuk pantauan untuk besok Tapi tetap ini bukan ajakan beli, tetap kawan-kawan harus analisa kembali ya Dan di menu pantauan kita yang sudah saya share di Instagram Okesaham itu adalah RMKE Dan kemarin, nah sempat merah-merah ya, tapi kawan-kawan bisa mengambilkan momen ya, karena memang sempat hijau cukup lumayan ya untuk RMKE Menu Okesaham kemarin, ini sudah saya share dari malam ya, untuk kawan-kawan pantau di keluarga Okesaham Itu adalah harum, nah harum sebenarnya beberapa hari kemarin turun, tapi harga batu bara, harga nikel, dan juga ada akumulasi cukup lumayan juga ya dari BK Menurut saya sih bisa kawan-kawan pantau untuk besok Dan kita lihat ya, harum di jam 10 aja sudah sampai 7% lebih Ada antam yang kita sudah beli di bawah 2000an dan sekarang sudah hampir mendekati di 2500 Selamat ya buat kawan-kawan yang sudah hold antam dari di kisaran harga 1800an Antam jam 10 itu sudah 4,8% dan juga seger, nah seger ini sudah saya infokan untuk hari Jumat kemarin Dan Alhamdulillah arak ya kemarin walaupun sempat kempes, tapi menurut saya sih masih ada potensi Seger, nah ini sampai dengan closing cukup lumayan ya, sampai dengan 24,92% Secara toga juga masuk menu kita di hari Jumat, sampai dengan closing cukup lumayan memberikan 6,25% Dan masih banyak lagi keseruan di keluarga Oke Saham Nah bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham Bisa hubungi admin ya di 0896-123-31428 Nah ini sangat cocok ya untuk pemula karena kita tidak hanya memberikan rekomendasi Tapi kita juga memberikan edukasi dan juga tips-tips trading buat kawan-kawan semua Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham yang menurut kita menarik ya Buat kawan-kawan pantau, nah tapi tetap dianalisa kembali buat kawan-kawan semua Yang pertama masuk pantauan saya adalah ESA Nah ESA ini merupakan menu kita ya, sudah beberapa hari kita masuk di ESA Ini beberapa alasan saya adalah ESA ini memiliki akumulasi ya Nah ini di sini ada akumulasi ya di atas, bandar detektornya masih menunjukkan akumulasi cukup bagus Makanya sudah beberapa hari kita sempat masuk di ESA Dan ESA ini juga masuk dari jajan sore ya Alhamdulillah ESA cukup lumayan juga buat kita dapat Nah dikarenakan juga ini karena efek perang ya Karena efek perang menurut saya sih ada pengaruhnya juga di saham-saham komoditas seperti ESA Dan juga memang harga monia juga cukup lumayan tinggi Jadi menurut saya sih karena saham ESA ini masih dalam keadaan uptrend Menurut saya sih masih ada potensi ESA untuk terus lanjut ESA bisa, semoga aja bisa terus all time hike ya Ini bisa kita pantau terus selama trendnya masih bagus Kita bisa pantau terus ESA Selanjutnya saya akan mereview saham dari nasi Nah di nasi ini, ini sempat kita cuan juga ya dari nasi Dan di closing, ini kita bisa perhatikan Candle dari nasi adalah Morubozu Dan juga terlihat sekali candle pembalikan arah ya Nah ketika saham ini turun Lalu membentuk seperti Doji Dan kemarin membentuk Morubozu Nah ini pantau, ini bisa kawan-kawan pantau ya Untuk besok juga Terkait juga dengan ketika saham ini membentuk Morubozu Dan juga volumenya juga cukup luar biasa bagus Menurut saya sih powernya masih ada ya untuk nasi Buat kita dapatkan cuan ya untuk di hari Senin besok Dengan target, kalau seandainya kita bisa melihat disini Ini ada target pendek Untuk nasi itu ada di harga 424 Nah ini harga terakhir adalah 382 Tapi bagi kawan-kawan ya bisa jangan terlalu greedy Yang penting cuan ya, dapat berapapun Yang penting cuan, win is win Jadi walaupun 1% kalau kawan-kawan bisa dapat Dan ambilkan momennya, kawan-kawan adalah pemenang Tapi kalau kawan-kawan terlalu greedy Di hati-hati, kawan-kawan bisa diguyur ya Hati-hati ya, guyuran juga Nah kita ambilkan untuk support dekat Untuk di nasi, kalau saya ambil disini Di cat 5 menit Kawan-kawan bisa ambilkan support di nasi Ada di harga 350 Nah ini adalah support yang saya Anjurkan ya buat kawan-kawan Kalau turun di bawah 350 Lebih baik keluar Nah ini atau seandainya kalau besok nasi masih turun Di atas 350, kawan-kawan masih bisa ambil Nah itu ya untuk kawan-kawan di nasi Selanjutnya saya akan mereview saham dari ADCP Nah ADCP ini sejak dari IPO Sudah mulai turun terus ya Dikarenakan memang ada peraturan baru terkait IPO Dan juga pembagian jatahnya ya Jadi sehingga harga Sehingga di pasar ini banjir sekali ya Untuk di ADCP Sehingga ketika di IPO Dia banyak yang sudah jualan dulu Dan hari ini sudah masih di bawah harga IPO Di kisaran harga 106 Menurut saya menarik ya buat kawan-kawan perhatikan Dan juga kemarin ADCP Punya volume dan juga kembali naik Nah ini bisa kawan-kawan perhatikan Karena ini adalah salah satu anak dari BUMN ya ADCP ya kawan-kawan masih bisa perhatikan Untuk ADCP Support yang saya arahkan Nah ini masih dalam keadaan bagus ya ADCP kalau kita mulai dari cat 5 menit Harganya masih bertahan di atas MA50 Dan juga di harga 106 ya Ini ADCP punya support Atau harga psikologis itu di harga 100 Nah ini berapa kali Sempat kalau kita perhatikan di cat 5 menitnya ya Karena ini kan masih Baru ya Di harga 500 itu suka mantul-mantul Nah kita bisa perhatikan Nah di bawah sini ADCP sempat turun Menguji harga 100 Tapi kembali naik Nah ini buat kawan-kawan perhatikan Tapi saya tetap memperhatikan Buat kawan-kawan ya Bagi kawan-kawan yang masih baru Hati-hati saham-saham yang baru IPO Karena belum ada Historinya Di saham-saham abis IPO Selanjutnya saya akan mereview Salah satu saham yang kemarin Saya sempat cuan lumayan juga ya Itu adalah keren Kita kembali ke bot oke saham ya Untuk melihat akumulasi di saham keren Dan terlihat sekali Ini kalau kita perhatikan Ini adalah area sideways Yang terjadi di keren Nah ini area sidewaysnya Dari harga 74 Sampai dengan 83 Dan kemarin Ada keren Ini sempat tertinggi di 83 Lalu kempes kembali Jadi memang jelas Resisten terdekat dari keren Itu adalah 83 Kalau seandainya itu jebol Target lanjutannya adalah Ke harga 90an Melihat dari Bandar detektor menunjukkan Akumulasi cukup lumayan Hari kemarin Saya optimis Besok keren bakal loncat Dan juga Akan lanjut ya Nah ini bisa kawan-kawan perhatikan Kawan-kawan bisa hold Kalau seandainya kawan-kawan bisa dapat ya Keren Besok Kawan-kawan bisa hold Selama keren bertahan di atas 83 Menurut saya sih besok bakal jebol ya 83 Jadi dengan Kalau kita bisa melihat disini Disini ada keterangan dari Botoke saham Ini yang membentuk Bulisarami Nah ini adalah candle Pembalikan arah ya Dari Keren Nah ini menurut saya sih Dengan volume oke Akumulasi oke Keren akan Lanjut naik Nah bisa kawan-kawan pantau nih Keren untuk di hari Senin besok Berikutnya saya akan mereview Salah satu saham Gorengan Dan ini juga Menurut saya sih Menarik ya Sempat kemarin turun cukup lumayan Dan hari kemarin Sempat mantul Itu adalah SKMI Nah SKMI ini Kalau kita Seingat saya sih Masih tergolong Saham komoditas ya Karena Emas kalau nggak salah sih Berhubungan dengan emas Untuk di SKMI Ya kalau salah Bisa dianalisa kembali ya Dikarenakan harga emas Juga terkait dari Perang juga Mengalami kenaikan Nah ini kita bisa perhatikan Kalau kita perhatikan Di bandar detektornya juga Sempat ada akumulasi cukup lumayan Tapi kemarin Sempat ada buangan Dan kemarin Di hari Jumat kemarin Ada akumulasi kembali Dan juga ini sempat Kalau kita perhatikan Ini ada support ya Ini kalau kita Saya ambil garis ini Supportnya dikisahkan harga 70-an ya 72-an Kita coba lihat sih Kekuatan powernya Untuk SKMI Untuk menunjukkan Kira-kira Menarik nggak sih ya Untuk kita ambil Di hari Senin besok Nah kalau disini Kita perhatikan Masih agak rawan Nah kenapa Kalau tabel pun Belum tentu juga Bakal turun kembali ya Tapi Saya sih bagi saya Kalau seandainya Saya masih ragu-ragu Untuk ambil Lebih baik saya cari lagi Karena Nah alasan saya Masih belum kuat adalah Harganya masih belum kuat Di atas garis kuning Ini satu Kedua adalah Stolstingnya juga Masih dalam keadaan Turun Dua Ketiga adalah Kalau kita perhatikan Volume di paling bawah ya Volumenya ini Masih juga Tergolong kecil Kalau kata saya Kemarin kenaikan Tapi volumenya Tidak menunjukkan Volume cukup besar Masih sepi-sepi aja Jadi kita masih White and see ya Untuk di SKM Tapi kalau seandainya Besok dia Naik di atas Harga 82an Dan juga ada Power Volume Kita bisa ambil Nah tapi Untuk Opening pagi Kita masih Menunggu ya Ngeliat disini adalah Kekuatan by volumenya Masih 50-50 Jadi makanya Saya masih katakan Kita masih menunggu ya Untuk SKM Selanjutnya Saya akan mereview Salah satu saham juga Yang sempat ditanyakan ya Yaitu adalah BRMS Nah ini kemarin BRMS turun ya Kira-kira bisa diserok lagi Tidak Pak Budi Nah ini kita perhatikan ya Kalau melihat dari BRMS Ini kan sempat naik Dari harga 110an ya Ini saya sudah TP Kalau orang sudah nanya ya Ada member saya nanya Pak masih hold BRMS tidak Saya sempat kasih tahu Di grup Kalau saya itu Sudah TP Di harga 190an Nah kalau kita melihat disini Ada Tulisan ya Atau ada Reversal candle Top candle Beris Nah ini Candlenya sudah menunjukkan Beris Nah tapi Kita masih Menunggu Kalau seandainya Kawan-kawan yang mau serok Disini kan BRMS punya Support Nah ini adalah Support yang Ditunjukkan oleh Botoke Sam Itu ada di harga 176 Dan kemarin Sempat mantul Dari 176 Lalu Closing di harga 178 Jadi kawan-kawan yang punya BRMS Selama closingnya Masih bertahan Di atas 176 Yang semua gajah Bisa kembali mantul Kita lihat area Yang dibuat Dari BRMS ya Nah disini Kalau kita melihat Dari trend lainnya Sebenarnya masih Dalam keadaan Trend Trendnya masih bagus Selama Maksimal Itu ada di harga 169 Ini kalau seandainya Ini di jebol Nah Disini ya Di jebol ya Area trend lainnya Bahaya Berarti Ini sudah Menunjukkan Trendnya sudah Hilang Nah ini bisa Kawan-kawan perhatikan ya Atau Kalau seandainya Kawan-kawan yang Mau ambil BRMS Coba antrikan Di harga 169 170 Biasanya mantul Kenapa? Karena ini ya Kita keperhatikan Ini area Trend lainnya ya Nah ini Sempat turun Mantul Turun Mantul Ini turun Mantul kembali Dan Ini sekarang Sedang menguji kembali Di area Trend lainnya Di harga 169 170 Perhatikan BRMS Di harga Segitu ya Kalau bagi Kawan-kawan yang Mau Ambil Atau serok BRMS Selanjutnya Saya akan Mereview Salah satu Saham Ini juga Sempat Jadi Trending topik ya Yaitu adalah Salah satu saham Dari MNC Yaitu KPIG Sebenarnya Saya sudah Mulai Cicil ya Kemarin Di harga 98 Tapi Kok Malah Dibawa Turun Kembali Di harga 96 Apabila KPIG Masih Membentuk Lower low Kembali ya Berarti Saya harus Siap-siap Cut loss Kenapa? Kemarin Saya beli Di harga 98 Dengan Asumsi Atau Dengan Spekulasinya Adalah KPIG Sedang berada Di dekat support Nah supportnya Ada di harga 98 Dan Ternyata Di jebol Nah ini Apalagi Saham ini Masih dalam Keadaan Beris Kawan-kawan Harus Disiplin Sebenarnya Kalau kawan-kawan Masih Membeli Saham-saham Yang sedang Uptrend Kawan-kawan Tinggal Lihat Trendnya Dimana Kalau kawan-kawan Beli Saham yang Sedang Downtrend Kawan-kawan Harus Beli Dengan Alasan Sedang Berada Di support Tapi Kalau supportnya Juga Di jebol Kembali Tandanya Adalah Rem Dari Saham Tersebut Lepas Nah ini Hati-hati Bakal Terus Turun Nah ini Apalagi Disini Masih Untuk Beris Close Jadi Kawan-kawan Harus Hati-hati Untuk Saham-saham Seperti Downtrend Seperti Ini Dan itu Beberapa Pantauan Dari Oke Saham Jadi Kawan-kawan Bisa Analisa Kembali Dan Juga Follow IG Oke Saham Buat Kawan-kawan Bisa Mendapatkan Pantauan Untuk Di hari Selanjutnya Bagi Kawan-kawan Yang Ingin Belajar Saham Dan Juga Bergabung Bersama Kita Di Keluarga Oke Saham Bisa Hubungi Admin Di 0896 123 314 28 Ini Sangat Cocok Untuk Pemula Nanti Kita Bakal Diskusi Dengan Orang-orang Positif Di Keluarga Oke Saham Sehingga Kawan-kawan Bisa Lebih Semangat Dalam Trading Dan Semoga Terus Bertambah Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh